Orang utan merupakan primata ikonik yang berasal dari Indonesia. Terdapat tiga spesies orang utan di Indonesia yang hanya bisa dijumpai di dua pulau di Indonesia yaitu Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di pepohonan, mencari makanan berupa buah-buahan, bunga, dan dedaunan. Mereka juga sering disebut sebagai petani ikutan karena menyebarkan biji dari buah-buahan sisa makanan yang mereka makan. Biji-bijian tersebutlah yang nantinya akan tumbuh menjadi tunas-tunas baru. Orang utan biasanya membangun sarang dengan sangat hati-hati untuk tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan untuk membuat orang utan muda menjadi tidak terlalu bergantung pada hidupnya. Orang utan betina juga pengasuh yang baik dan memiliki hubungan yang erat dengan anaknya. Mereka akan mengajarkan anaknya mencari makan dan membuat sarang hingga anaknya berupur tujuh tahun. Sayangnya, populasi orang utan semakin menurun setiap tahunnya dikarenakan ancaman deforestasi. Bahkan tidak sedikit dari mereka dibantai dan dibunuh karena masuk di pekebunan warga dan lahan sawit. Padahal orang utan adalah satwa yang dirindungi.